Intro Di lahan seluas 20 meter persegi di jalan lintas barat kota penyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Rusli Tarigan, yang berprofesi sebagai supervisor alat berat ini, mulai membudidayakan bunga anggrek. Ia menanam serta merawat berbagai varietas bunga anggrek, di sela-sela kesibukannya bekerja. Kini, Rusli Tarigan yang 5 tahun melakoni hobinya, telah memiliki beragam varietas bunga anggrek, seperti anggrek dendrobium, onsidium, pandadium, dan anggrek bulan. Menurut Rusli, tanaman bunga anggrek memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti anggrek jenis bulan yang menjadi idola pada setiap pecinta bunga anggrek. Anggrek jenis ini membutuhkan perlakuan khusus untuk mendapatkan keindahan pada setiap bunga yang diinginkan. Ini anggrek bulan, Pak, namanya. Apa yang membedakan kesulitan? Ini anggrek bulan, dia bunganya lebih tahan dengan anggrek dendrobium. Ini lebih lama. Agar mendapatkan hasil yang maksimal pada setiap jenis tanaman anggrek, pemupukan dan penyiraman secara berkala, serta pengendalian hama menjadi hal penting untuk dikendalikan. Memang awalnya memang kalau di bunga ini memang saya itu memang udah hobi gitu. Jadi dengan melihat bunga, saya kadang-kadang lagi jenuh, saya lihat alat berat, saya lari ke bunga, saya bisa press lagi pikiran saya. Jadi yang kita jenuh itu lagi bisa hilang gitu. Pemikiran kita ada yang kadang-kadang nggak dapat, ada yang kita perbaikikan, kadang-kadang kita kan buntu gitu kan. Kita nggak usah kita seter, kita lihat bunga aja udah press. Jadi besok lagi kita ulangin lagi, mungkin udah bisa dapat solusinya gitu. Dari hasil budidaya anggrek yang dilakoninya, Rusli mampu meraup keuntungan tambahan. Untuk harga pada setiap jenis anggrek miliknya, Rusli memberi harga Rp30.000 hingga Rp300.000 tergantung jenis tanaman anggrek. Tim Liputan Kompas TV, Mandaling Natal, Sumatera Utara.